Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak, mari kita pacarkan puji syukur pada Allah SWT Karena pada hari ini kita diberi kenikmatan kesehatan Sehingga kita dapat mengikuti pelajaran daring dan keadaan sehat walafiat Yang kedua, sholat salam, kita curahkan kematian jurnungan Nabi Muhammad SAW Yang kita nantikan syafaknya pada akhir-akhir Anak-anak, sebelum kita mulai, mari kita berdoa Semoga dalam pembelajaran ini mendapat manfaat dan barakah Amin Berdoa mulai Anak-anak, bagaimana kabarnya di rumah? Sihat-sihatkan, pada hari ini saya akan memberikan pembelajaran tentang tek eksplanasi Ini melanjutkan yang kemarin untuk pembelajaran dari bulis Anak-anak, saya mengingatkan untuk tugas-tugas yang kemarin yang belum mengumpulkan Segera dikejarkan dan dikumpulkan, karena itu sebagai syarat untuk mengikuti pulangan semester ganjil Untuk hari ini saya melanjutkan yaitu pelajaran mengidentifikasi tek eksplanasi Itu melanjutkan yang bab lima yaitu mengungkapkan berbagai fenomena alam dalam tek eksplanasi A. Definisi dan jiri-jiri tek eksplanasi B. Informasi dalam tek eksplanasi C. Iktisar isi tek eksplanasi D. Telah A. Struktur kaedah kebahasan tek eksplanasi E. Penyusuhan tek eksplanasi Untuk kali ini saya membahas yaitu yang A dan B Untuk yang C, D, E nanti dibahas untuk semester kedua Untuk pembelajar ini, anak-anak yaitu yang harus dikuasai Yaitu kompetensi dasar Yang pertama yaitu 3.9 yaitu mengidentifikasi informasi dari tek eksplanasi Berupa pamparan kejadian atau fenomena alam yang diperdengarkan atau dibaca 4.9 meringkas sisi tek eksplanasi Yang berupa proses terjadinya suatu fenomena dari beragam sumber yang didengar atau dibaca Untuk definisi ya Disini ya, A definisi dan ciri-ciri tek eksplanasi Definisi tek eksplanasi Ya yang baik itu gambarnya ciri-ciri tek eksplanasi Disini untuk pengertiannya tek eksplanasi adalah Tek yang bertujuan menjelaskan proses terjadinya suatu peristiwa Baik alam sosial maupun budaya Jadi ini Peristiwanya Berdasarkan fakta ya Merupakan jadian alam Yang merupakan Apa fenomena alam yang menajubkan ya Contohnya misalnya Gempa bumi ya Atau gunung meletus Dan sebagainya Tek eksplanasi ditulis untuk menjawab pertanyaan bagaimana mengapa pertanyaan bagaimana membutuhkan jawaban berupa deskripsi Yaitu penggambaran Pertanyaan mengapa membutuhkan jawaban berupa penjelasan proses sebab akibat Kemudian struktur tek eksplanasi disini seluruhnya ada empat Yaitu judul, pernyataan umum, tiga direktaan penjelas, empat interpretasi Pengertian struktur eksplanasi yaitu judul artinya berisi Satu atau berupa kata yang menjerminkan pokok atau isi Dua, pernyataan umum berisi pengertian dan hal yang akan dibahas Yaitu menjelaskan ya Yang berupa kejadian ya Yang didasarkan fakta Yang ketiga, deretan penjelas Disini berisi penjelasan secara lengkap tentang kejadian alam tersebut Yang keempat, interpretasi Disini berisi opini Opini itu pendapat Pendapat atau tanggapan Atau sasaran penulis Ini yang bawa sendiri yaitu ciri-ciri kebahasan tek eksplanasi Satu, menggunakan istilah-istilah teknis Maksudnya ini istilah-istilah yang khusus ya Yang ada dalam penggunaan bahasa Indonesia Seperti kata emansipasi, kata diskripsi, kata efektif Itu menggunakan istilah-istilah teknis Yang kedua, menggunakan kalimat aktif dan pasif Disini kalau kalimat pasif itu biasanya kalimatnya menggunakan awalan me Seperti adik menulis surat Menulis itu menunjukkan aktif ya Kalau pasif itu biasanya menggunakan awalan di Surat ditulis adik Yang ketiga, menggunakan kalimat tanya dan kalimat berita Jadi kalimat tanya itu berupa kalimat pertanyaan ya Yang ada jawabannya Yang jawabannya itu biasanya menggunakan usur 5W plus 1H Yang keempat, menjawab pertanyaan bagaimana Bagaimana terjadinya ya Yang lima, menjawab pertanyaan mengapa Mengapa kok bisa terjadi Yang enam, berdasarkan hasil penelitian ilmiah B, menyimpulkan informasi isi teks eksplanasi Informasi penting dalam eksplanasi Yang dua, isi teks eksplanasi Kemudian yang isi informasi penting dalam teks eksplanasi Berisi pokok-pokok isi informasi Merupakan hal-hal penting yang terdapat di dalam sebuah teks Atau bacaan yang menjadi inti, info Yang disampaikan Kemudian isi teks eksplanasi Yaitu berdasarkan isinya Tek eksplanasi memaparkan suatu proses Atau berupa rangkaian suatu fenomena Peristiwa atau kejadian alam Pemaparannya teks eksplanasi merupakan jawaban dari pertanyaan Mengapa atau bagaimana Sekarang kita latihan soal ya Karena ini untuk pertemuan yang semester ganjil yang terakhir Kita perlu latihan soal Soal nanti bisa digunakan untuk Belajar anak-anak untuk menghadapi Ulangan semester ganjil Yaitu pertanyaan disini ada 15 ya Soal pertama Satu Pernyataan berikut yang benar Tentang teks berita adalah Di situ ada ABCD A. Tek berita harus menarik Kontroversial dan aktual B. Tek berita harus menarik Aktual dan faktual C. Tek berita harus kontroversial Jelas dan sensasional D. Tek berita harus menarik Jelas dan sensasional Ya kira-kira apa ya Untuk soal nanti satu jawabannya Kalian tahu Ya itu jawabannya yang betul B. Jadi tek berita harus menarik Maksudnya menarik itu menarik perhatian seseorang Kalau orang melihat Pasti ingin membacanya Aktual Jadi itu beritanya masih hangat Faktual Itu berdasarkan fakta Yang kedua Soal dua Isi berita dapat diperkenalkan melalui bagian tek berita yaitu pada bagian titik-titik berita A. Judul B. Teras C. Tubuh D. Kaki Apa jawabannya kira-kira Jawabannya judul ya Terus sudah saya beri tanda ya Nanti untuk Anak-anak untuk Mudah untuk belajar Biar tidak lupa Soal nomor tiga Kesepianku adalah ketakutan dalam kelumpuan Engkau telah menjadi racun bagi darahku Majelis yang tergantung dalam larik posisi tersebut adalah A. Personifikasi I. Berbola C. Ironi D. Metapura Kalau personifikasi itu Itu biasanya isinya Kedah mati dihidupkan ya Seperti Apa Pintu Ya Itu yang meluarkan suara ya Terus seperti angin meraung-raung Di angkasa Nah itu masuk personifikasi Kemudian diberbola itu Maksudnya Membesar-besarkan Misalnya anak itu matanya Sebesar bula Padahal anaknya itu matanya Ya kecil kok Dikatakan Sebesar bula Kemudian yang ironi itu sindirian ya Yang di Metapura Yaitu majelis yang Mengandung kiasan ya Jadi disini Jawabnya yang benar D. Mengandung majelis metapura Yaitu Pada kata Racun ya Jadi racun bagi daraku Racun itu mengandung mana yang tidak sebenarnya Sehingga itu masuk majelis metapura Kemudian yang nomor empat Pada suatu hari nanti Suaraku tak terdengar lagi Tapi Di antara larik-larik saja ini Citraan yang terdapat pada Teks sebut adalah A. Pendengaran B. Penciuman C. Rabaan D. Penglihatan Citraan itu apa toh? Citraan itu tangkapan ya Tangkapan yang menggunakan Alat indera ya Jadi alat yang menangkapnya Itu alat indera Bisa mata Bisa pendengaran Kemudian bisa Apa itu Bau Yaitu hidung ya Itu ya Itu apa ya jawabnya ya Itu ada kata suaraku Suaraku berhubungan dengan Teli Telinga Berarti jawabnya A Berikut yang tidak termasuk Jari kebahasan Teks berita adalah A Konjungsi temporal B Kahemat langsung dan tidak langsung C Penggunaan terang waktu D D Kahemat komplek dan Puitis Ya A Konjungsi temporal Yaitu Konjungsi itu kata penghubung ya Kata penghubung Kemudian yang langsung dan kahemat tidak langsung Biasanya kalau langsung itu Cirinya menggunakan Tanda Petik dan tanda koma Kalau tidak langsung Tidak menggunakan tanda petik dan koma Kemudian penggunaan terang waktu Itu berhubungan dengan waktu Jadi Jadi disini apa ya Kira jawabannya Tadi jawabannya betul Doh Yaitu kahemat komplek Komplek itu kahematnya masih umum Puitis Puitis itu maksudnya Bahasanya indah Nomor enam Kahemat dalam poster Pertima narkoba Yang tepat adalah Jangan gunakan narkoba Kemudian B Narkoba dapat merusak hidupmu C Nihmanya sesaat Nyeselnya hingga Kiamat D Narkoba tidak baik Untuk kesehatan Jadi disini apa ya Jawabnya yang tepat ya Bagaimana dalam poster Tema narkoba Tema narkoba Jawabnya C ya Nihmanya sesaat Nyeselnya Ya Hingga kiamat Jadi nyeselnya sampai Akhir hayat ya Sampai mati ya Kemudian nomor tujuh Salah satu struktur Tek eksplanasi adalah A Pernyataan umum B Orientasi C Tesis D Argumentasi Jadi masuk struktur Yaitu A Pernyataan umum Ketua delapan Salah satu ciri Tek eksplanasi adalah A Berisi opini penulis B Lebih menekankan pada Argumentasi C Isi tek memuat fakta D Berisi langkah-langkah Prosedur Apa Kita jawabannya Itu jawabnya ya Yang betul C Isinya tek memuat fakta Karena Kejadian harus berdasarkan fakta ya Yang berhubungan dengan Fenomena alam Sembilan Monlek Lemak Lebih cepat Majas yang terdapat pada Iklan tersebut adalah A Hiperbola B Klimax C Metabora D Personifikasi Nah apa ya kira-kira Monlek tahu ya Itu berupa Sabun ya Sabun yang berupa Bubuan itu Kok bisa Lebih cepat Berarti Sabunnya itu bisa bergerak Cepat ya Berarti dihidupkan ya Jadi benda mati yang berupa Serbukan Ya Putih itu yang bisa Melisihkan Pakaian itu Bisa hidup dengan Menggunakan lebih cepat Nah itu berarti mengandung Majas Personifikasi Cepat D Nomor sepuluh Salah satu struktur Tekksplanasi adalah A Pernyataan umum B Orientasi C Tesis D Argumentasi Jadi salah satu struktur Tekksplanasi adalah Jawabnya Pernyataan umum ya 11 Berikut yang tidak termasuk Usul dalam tekks Exposisi Adalah A Opini B Argumentasi C Evaluasi D Simpulan Apa kira jawabnya Jawabnya yang tepat C Evaluasi Jadi yang tidak termasuk Unsur Tekksplanasi Kemudian nomor 12 Berikut ini Yang bukan cara Untuk memaknai Puisi Adalah Dengan A Dengan memparaprasekan Puisi tersebut B Menambah Tanda baca Komal Dan titik C Menambah Kata pada Puisi D Membacakannya Dengan Nyaring Apa kira-kira Yang bukan Cara untuk Memaknai Puisi Jawabnya Do Ya Mana itu Maksudnya Merubah Puisi Dengan Menambahkan Kata-kata Yang tiga Belas Berikut yang Bukan unsur fisik Pembangun Sebuah puisi Adalah A C Teraan B Bunyi C Gaya Bahasa D Amanat Ya Pembangun fisik Ya Fisik itu Berupa Just money Ya Itu apa Jawabnya Yang betul Yang bukan Ya Amanat Karena amanat Itu masuk Batin Kalau citraan Bunyi Gaya Bahasa Intonasi Baid Ya Rima Itu masuk Fisik Ya Fisik dalam Pembuatan Puisi Yang 14 Berikut Ini yang Tidak dapat Dijadikan judul Tek Eksplanasi Adalah A Hujan Awan B Tsunami C Resep Puding D Kekeringan Apa yang kira-kira Kalau lihat Tek Eksplanasi Itu pasti Tentang Kejadian Alam Ya Berarti Jawabnya C Resep Puding Resep Puding Itu berarti Membuat Puding Ya Itu yang Bukan masuk Tek Eksplanasi Kemudian Yang Nomor 15 Berikutnya Bukan Merupakan Pronomina Adalah Jadi Nomina Itu Kata Benda Ya Kata Ganti Ya Kata Benda A Jika Padahal B Kita Saya C Ia Beliau Mereka D Kalian Anda Jabe Yang Tepat A Ya Jika Padahal Ini Untuk Tugas Sesuai Ini tugasnya Untuk yang Tek Esplanasi Ini Hanya Lihatnya Saja Ini tugasnya Ini kamu Saya suruh Untuk Mengejakan Ini masuk Tugas yang Kedua Saya Ambilkan Dari Teg Puisi Yang Kemarin Yang Sudah Diterakan Sama Bu Elis Dan Saya Dulu Yang Belum Saya Beri Tugas Ini Untuk Tugas Yang Kedua Yang Tugas Pertama Kemarin Kamu Disuruh Mengejakan Tek Exposisi Seperti Menyibatkan Strukturnya Terus Yang Kedua Ini Ini Harus Kamu Kerjakan Tiket Transfolio Dan Dikumpulkan Tugas Untuk Untuk Ini Berarti Dua Yang Satu Exposisi Yang Kedua Yaitu Berupa Teks Puisi Ini Harus Kamu Kerjakan Kamu Kumpulkan Kepada Guru Kamu Masing-masing Atau Wali Kelasnya Masing-masing Demikian Mari Kita Akhiri Dengan Bacaan Alhamdulillah Rabbil Alamin Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax